Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini kita akan membuat program volume limas maka yang pertama saya akan mencari tahu dulu seperti apa rumus dari volume limas yaitu adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi nah sehingga yang pertama dulu kita akan memanggil library simet ya karena nanti kita akan melakukan perhitungan matematik kita memanggil dulu library simet di C++ kemudian kita akan membuat tiga buah variable untuk menyimpan data-data yang kita butuhkan variablenya pertama saya beri nama luas alas tipe datanya integer ya kemudian kalau tipe datanya sama kita bisa langsung di koma-koma ya variable kedua kita kasih nama tinggi limas dan variable ketiga kita beri nama volume limas berikutnya saya akan menampilkan judul program ya sitout program hitung volume limas kemudian dndl untuk ganti baris kemudian saya tampilkan lagi garis bawah ya pemisah judul dengan konten kemudian sitout lagi masukkan alas limas masukkan alas ya ya masukkan luas alas kemudian kita inputkan data ke dalam variable luas alas sitout lagi masukkan tinggi ya ini untuk menampilkan tulisan ya masukkan tinggi sama dengan set in nah sekarang inputkan data tinggi ke dalam variable tinggi limas nah kemudian untuk variable volume limas kita gak perlu menginputkan sendiri karena hasilnya adalah dari hasil perkalian rumus tadi ya volume limas sama dengan sepertiga dikali dikali luas alas kali tinggi dikali variable luas alas dikali variable tinggi limas nah sekarang kita akan tampilkan hasilnya yaitu sitout kita beri kalimat dulu ya volume limas hasil volume limas hasil volume limas adalah hasil volume limas aja lah ya sama dengan volume limas ya jadi kita memanggil variable volume limas ya walaupun yang kita memanggil variabelnya nanti yang akan tampil adalah isinya isi dari variable volume limas isi datanya saya akan menampilkan lagi garis bawah apa namanya garis memisah terus terakhir ini hello world kita ganti aja dengan kata selesai ya selesai selesai sudah sekarang kita akan di build dulu ya kita uji coba programnya ini gak ada yang merah berarti sudah benar kita uji coba di run nah ini program hitung volume limas kita coba inputkan luas alasnya misalnya 20 tingginya 10 hasil volume limas 66 oh sebentar ini gak rapih ya kita cek dulu kode programnya ya disini disini kita beri indl untuk ganti baris kita build lagi kita run ya kita coba lagi masukkan alasnya 20 tingginya 10 hasil volume limas adalah 66 ya benar gak ya kita cek dengan kalkulator kita cek dengan kalkulator berarti 20 dikali 10 dibagi dikali sepertiga atau dibagi tiga sama aja kan dikali 1 per 3 sama dengan 66 666 7 ya kenapa disini tampilnya hanya 66 ya karena tadi variabelnya tipe datanya adalah integer ya integer itu kan untuk menyimpan bilangan bulat sekarang saya akan coba ganti float agar bisa menyimpan bilangan desimal ya kita ganti 20 10 nah karena tipe datanya float sehingga variable itu bisa menyimpan bilangan desimal teman-teman baik semoga bisa dipahami selamat 2 2 3 2 3 5 5 6 7 9 10 11 11 10 11